Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel aku Fitri Diana Di video kali ini aku lagi siap-siap mau pergi ke acara pertemuan wali murid Jadi kemarin itu ponaan aku ngasih tahu ada undangan dari sekolahnya berhubung orang tuanya Jika bisa hadir jadi dia minta tolong ke aku untuk mewakili orang tuanya Dan ini merupakan pengalaman pertama aku menjadi wali murid Dan nanti aku bakal ditemenin sama kakak aku ya teman-teman Oke pake masker dulu Ini aku dan kakak aku udah sampai di tempatnya ya teman-teman Ini ngisi data wali murid dulu Dan acaranya itu ternyata bukan di gedung sekolahnya Tapi ada hotel di sebelahnya gitu Masih satu pekarangan Dan kami memilih duduk disini ya teman-teman Dan ini ternyata acara sosialisasi untuk pelaksanaan sukses ujian akhir Jadi ponaan aku itu udah kelas biar bersihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke acaranya udah selesai Dan ini kami udah sampai di bawah lagi Dan ternyata hari pun hujan Dan hujannya ini deras ya teman-teman Jadi kami mau nunggu dulu Biar agak redahan gitu Jadi setelah menunggu sekitar 30 menitan Ternyata hujannya itu belum reda juga ya teman-teman Jadi kami memutuskan untuk tetap lanjut pulang aja ya Karena udah kelamaan Oke ini udah sore harinya ya teman-teman Udah di rumah juga Dan aku mau lanjut bikin cungilan sama bundanya si Aki Oh my teman-teman Him Nggak, nggak, nggak Tampaknya Kalau nanti kan You can be I mean one I mean one aqua Iya betul Itu udah kita masukin Kelapanya Terus kita masukin tepung Terus kita masukin Masukin gula Terus udah itu di bagi garam Terus di adu Sampai kalis Oke tadi udah dijelasin juga sama mbak Bahannya apa-apa aja Dan ini lagi kami uleni Biar tercampur rata gitu ya teman-teman Lanjut di cetak Ini aku nyetaknya pakai tutup galon Ini tutupnya dilapisi dengan plastik Agar adonannya itu Nggak lengket ke tutup galon itu ya teman-teman Ini masukin ya Ini kita lagi panasin Dan lanjut kita letakkan adonan kuenya Yang udah dicetak ini ya teman-teman Karena masak kuenya ini cukup dipanggang aja Dengan teflon Dan yang kecil itu hasil karyanya si Aki Dia tetap mau dimasak juga ya Hasil karya dia Oke kita tutup sebentar ya teman-teman Biar masaknya lebih merata gitu Review gimana rasa makannya Dan itu hasil review dari si Aki Ini adonannya masih ada Dan kami masih lanjutin ya teman-teman Oh ya ini aku udah nggak pakai cetakan lagi Aku cetakannya manual aja ya Langsung aku bulat-bulat Terus aku tekan biar dia pipih gitu Jadi hasilnya nggak terlalu tebal Dan matangnya juga lebih merata gitu Sampai ke dalam ya teman-teman Aku lupa ini nama kuenya apa Wingko atau bingko gitu ya teman-teman Nanti aku bakal tulis di deskripsi resepnya Jadi teman-teman di rumah juga bisa nyobain resep ini ya Ini rasanya manis dan gurih ya teman-teman Pokoknya enak Dan ini malam harinya Aku lagi keluar sama babam Ada perlu gitu ya teman-teman Jadi beginilah suasana Pekan baru di malam harinya Ini kami lagi melewati jalan Soekarno-Hatta Tadi kita udah melewati Transmart Dan di depan ini juga ada Living World Jadi di jalan Soekarno-Hatta ini Ada beberapa mall gitu ya teman-teman Dan kebetulan ini malam minggu Jadi jalanan itu lebih ramai ya teman-teman Tapi biasanya mulai ramai itu Jam 8 malam gitu ya teman-teman Setiap maghrib itu memang udah rame juga Cuma puncaknya itu setelah Isya Jam 8 gitu Oke udah lampu hijau Kita lanjut jalan Oh iya di depan ini Masih ada mall lagi Yaitu mall SKA Jadi di jalan Soekarno-Hatta ini Memang ada beberapa mall gitu ya teman-teman Sampai disini dulu video aku kali ini Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah nonton Yang udah subscribe Yang udah like dan juga komen Yang udah bantu share juga Terima kasih ya semuanya Dan jangan bosan ya untuk nonton video aku Semoga kedepannya semakin lebih bagus lagi ya Aku ngambil videonya dan lebih menarik juga Terima kasih untuk semua dukungannya ya teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya